Tentunya kita juga sebagai orang tua Jangan menaruh tingkat perfeksionis terlalu sempurna kepada anak-anak kita Artinya ekspektasinya terlalu tinggi gitu, Kang Hakim Tuntutan kepada anak-anak kita harus bisa begini, harus bisa begitu, jangan Karena pasti butuh proses, butuh pertumbuhan Karena ketika dipaksakan, maka nanti yang ada adalah keterpaksaan tadi melakukannya Kalau sudah keterpaksaan di dalam melakukannya Nanti mengurangi rasa senang ketika melakukan Mengurangi minatnya, itu merusak akibatnya motivasi dia untuk melakukan sesuatu Bukan karena muncul dari dalam, tetapi karena dipaksa dari luar Akhirnya gak maksimal lagi nih potensinya, gak maksimal lagi bakatnya Padahal dia bagus gitu, punya bakat seni Tetapi orang tua terlalu tinggi ekspektasinya Kamu harus bisa mainkan ini dengan sempurna, jangan sampai salah, dan seterusnya Akibatnya sang anak ketika melakukannya khawatir ketakutan Gak enjoy gitu, tidak senang melakukannya Nah akibatnya bisa rusak lagi Jadi memaksimalkan itu butuh tadi, karena dia ada di otak bawah sadar Maka dibutuhkan rasa tenang Rasa dimana melakukannya tidak ada beban Dimana betul-betul kalau ibadah itu yang ikhlas gitu Meluncur begitu saja, kesadaran untuk melakukannya tiba-tiba ada besar gitu Otomatis Otomatis, tanpa ada paksaan, tapi dia juga mau melakukannya Jadi kita jangan sebagai orang tua, juga jangan memberikan naruh harapan yang terlalu sempurna dulu Karena anak-anak kita juga butuh proses, butuh perkembangan Kalaupun salah-salah, tetap teguhkan lagi Wajar kalau kemudian naik sepeda ada jatuhnya wajar Tapi bagaimana kemudian dia tidak kapok, mau untuk melakukan kembali Itu memang fungsi orang tua disitu Jadi tetap menjadikan dia tegar ketika berbuat sesuatu yang gak sesuai dengan harapannya Nah kemudian di dalam melakukannya ini kak hakim banyak orang tua yang ketika memaksa Dalam ekspektasi atau standarnya yang tinggi Sehingga tuntutannya bukan disandarkan kepada ketuntutan kemampuan sang anak Tapi target-target orang tuanya Pokoknya harus bisa target begini, harus dicapai Nah akibatnya yang seperti ini menjadi beban Nah kalau sudah jadi beban, gak maksimal lagi Potensinya harusnya berkembang, tidak berkembang lagi Sehingga perlu buat kita memberikan ruang dan waktu Bahkan bila perlu berikan waktu sejenak untuk istirahat Calling down dulu, sudah lelah latihan cooling down lagi Supaya pada saat dia cooling down itu nanti ada kembali untuk relax Kembali untuk tenang lagi Nah kalau sudah relax, sudah tenang itu Kesenangannya muncul lagi dan kegembiraan untuk melakukan bisa kembali hadir Jadi berikan kesempatan dia untuk selalu bisa beristirahat Berhenti sejenak, jeda dulu dan lain sebagainya Sama lah kalau kita sudah belajar Anak-anak itu kalau sudah senang banget Kadang-kadang lupa waktu Kadang senang banget lupa waktu Tapi orang itu harus bijak Nah berhenti dulu, ada saatnya nanti untuk mulai lagi Papas tahu betul anak ini suka main rebana Tapi saatnya untuk berhenti sejenak Nanti kita main lagi ya Karena kadang-kadang sang anak itu karena saking senangnya Dia bisa marah pada diri sendiri Nah ketika dia marah pada diri sendiri bisa menyakiti dirinya Kesel, akhirnya kan wah gitu marah-marah sama dirinya Nah kita orang tua harusnya segera mungkin Memberikan waktu sejenak, berhenti sejenak Supaya dia bisa relax kembali Jadi prinsipnya kita harus mewaspada Bukan mewaspada ya Mengawasi betul anak-anak kita ketika dia melakukan apa yang dia senangi Sesuai dengan porsinya Jangan sampai melebihi batas porsinya Karena memang anak-anak kita ya Punya kemampuan yang terbatas Tetapi kecenderungan dia lebih tertarik Lebih gampang belajar Akhirnya mungkin kritis Mungkin pertanyaannya kepada kita Yang kita gak sangka-sangka gitu Salah seorang teman saya yang anaknya dia suka kepada naturalis Itu pertanyaannya macam-macam tentang berbagai macam binatang Kenapa kadal itu sama dengan buaya Kenapa buaya disini tidak ada Ya beda Pertanyaannya justru saya gak bisa jawab Saya bilang Iya itulah Anak-anak yang berpikir kritis begitu Memang kecerdasan naturalnya Memaksa dia untuk mengiring banyak pertanyaan-pertanyaan Nah pastikan kita harus Jangan sampai kalah belajarnya sama anak-anak Saya bilang gitu Belajari Supaya ini pada saat anak-anak kita tanya Jangan sampai kita Udah jangan tanya Nah jangan saya bilang Berikan arahan yang baik Sehingga nanti dia terdorong lagi untuk mau belajar